Dan besar, mereka tuh bukan bertumpu sama Hayabusa, mereka bertumpu sama Natalya dan juga Klee. Kenapa gue bilang Natalya dan juga Klee? Karena di sini Natalya dan Klee akan membuat game ini bermain untuk Genfix. Secara gak langsung mereka ada playmaker-nya. Bahkan juga Klee-nya ini ada sebagian natural counter juga bisa dibilang. Gak tipis-tipis banget cuy. Gak tipis-tipis banget cuy. Gak tipis-tipis banget cuy. Gak tipis-tipis banget sih. Gak tipis-tipis banget ya tapi. Ini kalau ngumpul semua, disempur sama Matt, ini bakal bisa menjadi bencana untuk Genfix Sarov. Tapi itu adalah analisa dan teori dari kita. Karena selengkapnya kita bakal langsung saja lihat di dalam in-game. Jadi buat kalian semua jangan lupa dengan hashtag BTRWin dan juga RisingWolf untuk Genfix Sarov. Dan di game yang kedua, di match pertama, langsung saja ini dia. Seperti yang tadi Ranger Mas bilang, caster, analis, apapun itu siapapun kamu bisa melakukan prediksi. Tapi yang akan terjadilah di Land of Dawn. So, papan kayu, meja kayu. Yuh, bisa yuh. Yuh, bisa yuh. Kalau kita lihat sudah ada Klee dan sementara itu ada Watt. Dan juga Repo yang masing-masing mengisi gold dan juga XP lane. Repo tentunya dengan... Hayo, dengar gak? Udah hayo lo. Udah hayo lo. Fredo bener-bener diganggu pergerakannya. Langsung ke arah belakang sana. Fredo berganggu pergerakannya langsung mundur saja. Gak bisa terlalu terburu-buru dan menakutkan sekali. Bahkan Fredo gak bisa masuk lebih dalam lagi. Iya, mau gak mau sih Fredo ini harus melakukan cicil-mencicil dan juga open map. Oke, Fredo. Raki kali ini mencoba untuk memberikan poke damage tapi belum terlalu berasa. Uh, dibukanya gitu tuh. Itu dibuka tadi semur. Dicari di mana Fredonya. Yang biasanya Natalia bisa di first blood kali ini. Melakukan first blood. Di deny. Di deny rotation. Bahkan Fredo Kitty melakukan rotasi karak komplit. Berbeda dual level dan harusnya tidak bisa terpick off sama sekali dari seorang Granger-nya. Iya, hati-hati dari seorang Granger-nya. Karena Fredo walaupun masih level 1 ya, masih belum memiliki beberapa skill tapi cukup harus dihati-hatiin banget. Tapi ini gila sih, Rainbone-nya udah level 3 sekarang. Dia bener-bener ngincer banget level 4 sehingga. Nanti kalau misalkan Brans-nya ditempel sama Fredo, dia hadir dengan Heartguard-nya. Ya, langsung bisa papi-papi-pup. Dan meanwhile, dari para pemain tim Bigetron Nava kali ini di arah Midland. Seperti yang akan coba mendobak ke seorang Clay. Tapi ternyata satu kali teriakan, Hoyolo, Hoyolo, membuat Clay mundur langsung ke arah Suret. Hoyolo, Hoyolo, Hoyolo. Rainbone sama Hank. Sekarangnya mereka udah mulai menyerang si Kiss ya dari seorang Clay-nya tadi. Itulah permainan yang di Offline. Permainan yang bener-bener ditunggu oleh para semua player profesional. Dan bahkan hampir saja diambil Goldball di Arabatum Land dari seorang Brans. Meanwhile, ada Rainbone di sana dan juga Key yang saling berhadapan dengan Clay di sana. Hayabushanya masih belum berani untuk masuk lebih jauh. Sementara itu ada Fredo yang terus berlari tanpa henti untuk melihat map di Clan Offline. Repo di Arabatum Land. Dia seperempat adalah terakhir. Bagaimana coba dipasang oleh seorang Fredo Kitty dan bahkan ada Hardcard telah dikeluarkan. Brans ditempel begitu saja. Brans masih mau lebih. Ada Botom mencoba masuk. Shadowkill belum dikeluarkan. Dan Retribution akan ke Brans didiamankan oleh seorang Brans. Dan betul sekali. Masih mau lebih dari Brans. Clay masih menjawab terlihat The Sonata. Tata-tata The Sonata di keker. Dengan kelihatan, ya. Saya sekali aku cinta padamu ditolak begitu saja oleh seorang Clay. Iya, sama seperti saya yang habis ditolak mentah-mentah. Dan kali ini kalau kita lihat dari seorang Brans-nya tadi ya. Kalau misalnya dia bisa mendapatkan Last Hit dari The Sonata yang mungkin akan memberikan damage yang cukup lumayan ke arah Clay-nya. Bahkan respect dari seorang Brans dengan takbut yang dimiliki oleh seorang Brans. Kali ini bakal lebih struggle untuk tim Genesis Arawak untuk menemukan Brans di tanah Heartguard dari seorang Rainbow. Meanwhile juga Repo-nya terus melakukan cutting-cutting minion di arah bottom lane. Dan juga Elias-nya harus berjuang ekstra lebih keras lagi untuk bisa mendapatkan XP yang lebih baik. Bukan hanya itu saja. Di arah top lane juga ada Matt mencoba untuk kabur. Fredo Kitty lihat begitu saja di balik keadaannya. Tapi terlalu kuat dan Fredo Kitty disembur balik. Mau kemana lo ya? Gak boleh pulang. Buar. Buar. Kalau kita lihat dari Wat-nya dan juga Battle yang saling membahu-membahu. Untuk melihat pergerakan dari lawan-lawannya. Berapa? Fredo juga ada di sana. Tapi di arah bottom lane. Seorang Brans. Coba kabur. Gak boleh pulang. Mau nyari goyang. Dari sang mantan di tambor Brans. Didapatkan Brans. Sepertinya ada tembakan dengan true damage sang mantan tim. Menambah damage 10% terhadap seorang Brans. Tapi di atas sana. Lalu ada darkening. Dan langsung menumbangkan satu orang Matt. Matt ditukar dengan Brans. Cukup adil. Cukup adil. Dan kalau kita lihat kayaknya udah mendapatkan damage dari Meteor Shower. Yang kelihatan oleh seorang Wat-nya di sini. Tapi masih bisa selamat. Langsung recall-recall manja. Ditambah juga ada Fredo Kitty. Oh ditanggap. Guiding one. Guiding one. Guiding one. Apa nggak ada Fredo Kitty. Tertanggap begitu saja. Profesor KB. Apa nggak ada? Dipet ternyata. Berapa mungkin lagi-lagi harus tumbang. Dan lihat seriakan dari sang mantan timnya. Terlalu senang menumbangkan seorang Bravo. Apakah Bravo kali ini sedikit tergoyangkan iman dan jiwa raganya? Tapi kalau kita lihat juga emang udah 0-2-0 dari seorang Bravo ya. Harus berhati-hati supaya tidak sering-sering ter-pick off dari Elise-nya. Meanwhile, Turtle yang kedua sudah mulai hadir di tengah-tengah Land of Dawn. Ya, aku cukup setuju dengan Gio yang bilang udah 0-2-0. Ini bukan angka yang baik untuk hero scaling kayak Bravo. Setuju. Karena dia adalah front laner nantinya. Bagi teman-teman Game Fix Arrow ketika light game terjadi. Oke, ada Azkut. Tapi ternyata Shadow Game masih menemukan satu. Ada Land of Dawn di depan sana. Bangka dikurangkan. Clay masih mau lebih. Darkening ya. Dan bahkan Chaos asal-nya kali ini membuat seorang Fredo berhasil kabur. Dan lihat di sisi lainnya. Brun masih mau lebih. Satu poin diamankan. Redu bisa dikeluarkan. Meteor Shower Shave the Day. Yoi, Meteor Shower Shave the Day. Kita lihat Brun-nya. Belum melakukan pokar. Turtle yang kedua. Oke, Brun. Masih coba juga percaya orang yang setelah tidur. Turtle belum diamankan. Belum, Be? Eh, belum. Bawah tadi. Bawah tadi. Oh, iya. Benar, benar. Y9-nya kan di bawah. Y9-nya kan di bawah. Y9-nya kan di bawah banget. Dan kali ini dari Braco juga masih coba-caya 1x1 situation. Butuh waktu yang cukup lama. Dan Bigetron Alpha, mereka harusnya sadar. Mereka gak boleh nge-drag game ini terlalu lama. Karena tiga player dari tim Gantrik Starowulf ini bakal kuat banget. Kenapa aku bilang kuat? Dua dari segi team fight, satunya bakal melakukan split push. Dan bisa memporak-porandakan backline dari Bigetron. Meanwhile, dari Bigetron Alpha cukup sulit untuk menahan pergerakan dari seorang Khayabusa. Siapa? Kecuali seorang Matt dengan Winter nanti. Kalau menurut aku Repo sih harusnya. Repo pake Winter juga lebih wise harusnya. Iya, ada Turtle yang sudah mulai. Ada Poker, Turtle yang kedua kali ini. Ada Bruncher. Ada di depan sana. Gaiding One telah dikeluarkan dari seorang Khayaye. Menuju ke arah belakang Khayabusa. Nyarus kamu dan resemution lagi-lagi mengamankan posisi. Clay bakal dipasang begitu saja. Ada Fall Blume. Ada satu buah pames yang belum dikeluarkan. Fredo Kitty mengganggu dan berat. Tidak berhasil mendapatkan satu poin. Bruncher terlalu offside kali ini. Dikati oleh seorang Repo. Fredo Kitty jump. Berapa gak berhasil meng-cover? Repo masih mencoba untuk dijemput oleh para pemainer team Bigetron Alpha. Kew! Tidak bisa kemanamanan. Dan kali ini kita lihat Clay-nya mencoba untuk memegang damage. Dengan bola-bola ajaibnya. Ke arah Rembo di belakang sana. Tapi masih bisa Meteor Shower untuk melakukan clearing minion. Dari seorang wad. Clearing minion yang bagus di arah mid lane. Dari seorang super awat Super Riyadita Bigetron Alpha. Mendominasi dengan 19 ribu golten yang dimiliki. Bravo juga masih mencoba untuk sabar. Memang kalau gak sabar kali ini ya gimana lagi? Dia gak punya damage. Dia nempel Repo. Dia tumbang. Fredo Kitty langsung ke arah bottom lane. Tapi ini bakal jadi wasting banget. Ketika Repo bakal dipasangkan keadaannya. Masih ada satu bawa flicker dari Repo. Dan sudah gue bilang. Terlalu wasting dan bakal ngebuka posisi dari Fredo. Yang ngebuat Bigetron Alpha bisa memaksa timpet di arah mid lane. Tapi ini aku pikir adalah suatu strategi. Dimana teman-teman dari tim Gameflix Aerobot. Mencoba untuk masuk lebih dalam ke arah Repo. Yang udah mulai peralahan tapi pasti mundur ke belakang. Repo kali ini 4 versus 1. Repo ada hardger di sana. Masih ada flicker. Dan bakal rotasinya terlalu rugi. Meanwhile di top lane berhasil didapatkan turret yang kedua dari tim Gameflix Aerobot. Ini rugi banget kalau menurut gue. Empat player karena bottom lane. Gak mendapatkan apapun. Gankingnya gak berhasil. Membuat Bigetron bahkan lebih perkasa di arah top lane. Iya. Dapat satu turret di atas. Dan sekarang menuju ke mid lane. Ini ada battle di sana dengan quad shadownya. Masih belum bisa memberikan apa-apa. Dipotong loh rotasi junglenya. Dipotong. Diambil. Disembur. Ingat Hayabusa tanpa blue buff. Bagaikan. Bagaikan aku melihat dia. Yaudah biasa aja. Bisa hidup-hidup segan mati tak mau. Aduh berat sekali. Tapi kayaknya gue karena belakang ada suara kayak dead sonata lagi-lagi membuat botol. Sedikit kesulitan. Soblum karena suara berapa hampir saja almost di dalam mid lane. Ini turtle yang ketiga juga udah mulai hadir tengah-tengah lane off. Dan kali ini dari seorang bransia tanpa ada kontes. Sekali ini sekali lagi bransia cukup perkasa. Dia nakut-nakutnya itu gimana coba? Masang badan. Abis itu heart guardnya di keker. Iya di keker. Iya di keker. Tapi gue bilang di keker. Itu nyebelin banget kalau udah di keker gitu. Oh ada angel, angel ada ulti, ada ulti. Iya. Masuk dia masuk. Mau gak mau ragu tau gak sih nge pick off-nya. Iya benar. Botol. Usahanya juga langsung aja mencoba untuk split push di atas sana. Dengan shadow kill yang dikeluarkan. Langsung mendapatkan objektif yang pertama. Langsung dia ubah posisinya. Jadi seorang split pusher. Karena kita tahu ya. Dari seorang battle agak cukup kurang kuat untuk team fight. Di menit yang ke-8. Karena pastinya belum punya item. Tapi kalau misalnya para main dayan di gitron apa kali ini. Banyak yang punya winter. Ini berat juga untuk botol sih profesor. Kalau misalkan kayak gitu malah waste jadinya. Yes. Shadow killnya. Shadow killnya bakal waste. Dan kemungkinan besar yang punya winter ada 4 orang. Bakal langsung ke arah belakang dari KYI-nya. Clay yang dituju berubah menjadi order belias ke Sonata. Harta tata dari Sonata. Clay hampir saja terbigdown. Ada battle di sana. Battle terpaku dengan paper string. Tapi damage-nya terlalu sakit. Dari tim bingetron apa. Ripo menggantungkan diri di tengah sana. Melihat para pemain dari tim game list. Dan berhasil menampangkan satu buat turut dari mid lane. Ih, KYI itu membendok mengejar seorang Fredo di sana. Tapi masih belum berhasil. Menampangkan Fredo. Dan Fredo masih bisa Buih pukul mundur. Sementara itu Brans yang mencoba untuk nyolong-nyolong aja. Gak mau objektifnya berubah. Menampangkan. Terlal boys kami. Ada guiding one karena pelanggan. Menampangkan satu buat paper string. Menampangkan double kill. Dengan semburan air badukun. Tapi modal masih boleh lebih. Ada penerbangan saya. Zero kill. Dan bakal shudder diamankan oleh seorang Bani kali ini. Mega kill dapatkan flicker dari seorang Watt. Watt pun gak berani menahan damage dari seorang Brans. Walaupun BTR udah tumbang 3 orang. Tapi disini Bransnya masih cukup perkasa. Ditambah lagi ada sosok Ripo yang selalu menjaga layaknya Juru Selamat. Dan kayaknya kali ini Brans gak boleh seorang diri sih. Ini bisa saja dipik off oleh seorang Botol. Dan Botol tadi mendengar satu buah Rhapsody. Dan dia gak jadi recall Profesor. Dia coba untuk kembali lagi ke bagian Toplane. Karena dia tahu. Dengar Rhapsody dia. Iya. Tadi kalau misalkan dia mikir. Mungkin kalau misalkan nebak-nebak kali ya. Kalau misalkan dia tidak mendengarkan Rhapsody. Dia berpikir bahwa Bransnya bakal ada di atas. Karena apa? Karena minionnya lagi jalan. Iya. Dan kalau misalkan teamfight replay tadi. Bravo emang bener-bener on point banget di depan. Tapi. Yang membuat build damage ke arah teman-teman. Dari background alpha adalah Watt. Dan juga dari botolnya. Bener-bener langsung ngincar ke belakang. Dengan meteor shower. Serta dengan shadow kill. Ini bahkan menumbangkan matnya. Yang mana? Membuat matnya makin rugi dari segi farmingannya. Tapi. Tidak menentukan kemungkinan bigger on alpha untuk teamfight selanjutnya. Mereka bakal liger karena depan. Oke tapi liatnya Tunafton lagi. Berhasil mengambil ke satu point tambahan. Meanwhile. Rainbow terpikam. Satu untuk satu. Ada Goyang Dingwar. Gisada Freddo ketika boleh pulang. Mau jadi Goyang Freddo di flicker. Soalnya Ripple. Nice banget. Ripple. Gak mau ketinggalan begitu saja. Memantapkan diri untuk mendapatkan satu point tambahan. Dari biget on alpha. Satu ditukar dua pertukaran yang tidak cukup adil. Bahkan botolnya juga udah sekaratul maut. Dan kali ini Lord yang pertama sudah mulai hadir di Land of Dawn. Dan sudah mulai dipopok aja sama Brun. Sistirnya juga ada mat tanpa adanya kontes. Karena kita lihat Uranusnya Ripple selalu menghadang lawan-lawan yang berada di belakang. Oke. Endless battle. Diamankan. Endless battle didapatkan. Ini siapapun di depan bakal pecah palaknya ditembak begitu saja oleh seorang Brun. Dan dari segi item Profesor silahkan. Beda 7 ribu dan bahkan kalau misalkan ngeliat dari segi item B-nya bahkan otw winter. Dan aku gak tau kenapa. Ripple berani banget di depan walaupun menghadapi battle. Tapi dia tidak selalu membuat ke item-item yang kayak winter. Jadi winternya dibiarkan-biarkan mat. Karena dia tau mungkin. Ripple tau. Ripple terlalu tebal disini. Dan lihat. Pake heart guard. Heart guardnya Angelanya. Udah punya end out. Udah punya fleeting time. Jadi bisa disempatkan Fredo. Dan lihat Fredo ditumpangin begitu saja. Botol. Gak boleh terlalu upset. Bangal dibandingkan keadaannya. Ada Papestri. Ripple masih mau lebih. Dan untungnya Ripple sadar diri. Gak lupa darasan kali ini. Ripple-nya memilih untuk mundur. Sabar nak. Sabar kalau kata Renvo. Iya. Karena udah dapet 1 point kill juga. Dan sementara itu Lord yang pertama sudah hadir di top lane. Iya. Arah top lane. Meter short telah dikeluarkan begitu saja. Dan sepertinya bakal bisa diamanin seharusnya. Iya. Tengah malu. Botol hampir saja terpikap. Gaining weight ke arah belakang. Watt yang dituju. Tapi Lordnya masuk ke arah sana. Meanwhile. Dara mid lane. Bakal coba diambil ini. Vitor suratnya oleh si Mighetronama. Udah dapet arah mid lane-nya. Sementara itu mereka gak mau kelar. Ada berapa yang akhirnya bisa carpek. Obrolk lagi geleng spree. Didapatkan Ripple. 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 Dapatkan Ripple. Didapatkan Ripple. Dapatkan Ripple. Dapatkan Ripple. Dapatkan Ripple. Dapatkan Ripple. Dapatkan Ripple. Dan bakat. Menuju ke game yang kedua kali ini. Diamankan tim Bigetron. Alpha. What a play. Disambung bersih 2-0. Tanpa balas. Oleh Bigetron. Alpha yang sangat perkasa. Mereka.